Halo semuanya, selamat datang di channel Pound Autos Yes, besok sudah bulan Agustus ya Karena ini video direkam pada tanggal 31 Juli tahun 2021 Jadi ya, kira-kira sekitar sebulan yang lalu Itu saya mengupload video ya Mengenai ini ya, cara menggunakan transmisi Matic dari Toyota Camry XV40 3500 CCQ V6 Hey, kalau kalian mau lihat videonya yang ada di sini ya Jangan lupa kalian main-main ke video kami juga yang udah di-upload terlebih dulu ya Jadi, di saat saya merekam video itu Sesudahnya ya, sesudah saya merekam video itu Udah di-upload juga videonya mengenai Toyota Camry Cara menggunakan transmisi Matic ya Saya baca-baca lagi tuh ya kan Di Google, apa sih sejarahnya ya kan Mengenai Toyota Camry Itu saya baca-baca lagi, itu ternyata Ada Nama mobil ya Dia kembaran dari Camry Itu tapi Daihatsu dia ya Merknya Daihatsu Nah, ini ternyata pas saya baca-baca lagi tuh Bukan suatu Daihatsu dan Toyota yang bekerja sama di Indonesia Jadi ini mobil tuh gak masuk ke Indonesia ya Dia tuh kalau gak salah tuh baru ada di Jepang ya Jadi ini namanya Daihatsu Altis Ini yang membuat saya terbingung-bingung Kenapa ada nama mobil Daihatsu? Apakah ini meniru Corolla Altis atau bagaimana? Eh, tahunnya pasti baca Menurut saya adalah Mobil Daihatsu Altis ini Merupakan The Real Altis yang sebenarnya Mau tau kenapa? Simak terus video ini sampai habis Tapi sebelum itu pastikan anda sudah mengklik tombol subscribe di bawah sini ya Dan like video ini juga Jika kalian suka ya Dan jangan lupa kalian klik tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Dan jangan lupa untuk share video ini ke seluruh teman-teman anda yang ada di sosial media Dan inilah video around the world kita mengenai Daihatsu Altis Secara total ya Toyota Camry itu sebenarnya punya 10 generasi Jadi dia dimulai dari 4 generasi pertama Yang selalu diproduksi di Jepang dan berbagai negara juga ya Dan itu dikelompokkan menjadi satu grup Yaitu Nero Body ya Nah jadi Nero Body itu sebenarnya Kalau bisa dibilang itu kalau dalam bahasa Indonesia itu tubuh supit ya Ini secara terjemahan ya Tapi kalau menurut generasi-generasi dari Toyota Camry ini Nero Body itu adalah generasi-generasi Camry Yang ukuran bodinya dia lebih kecil daripada yang White Body Jadi ada dua pilihan ya Nero Body dan White Body Nah White Body itu apa sih White Body itu adalah generasi kelima sampai ke sepuluhnya Toyota Camry Alias kalau dalam bahasa Indonesia White Body itu adalah tubuh lebar Alias ukuran generasi-generasi Camry yang dari generasi kelima sampai sepuluh ini Lebih lebar dari generasi-generasi yang ada di Nero Body ya Ya jadi seperti itu kira-kira Tapi kita nggak akan ngebahas sepenuhnya ya Mengenai generasi-generasi si Toyota Camry ini Karena durasinya bisa-bisa panjang Karena ini generasinya tuh banyak banget ya Nggak bisa dijelasin terlalu panjang disini ya Kita hanya ngebahas generasi-generasi dari si Daihatsu Altis ini Nah Daihatsu Altis ini munculnya kapan sih sebenarnya ya Dia baru muncul itu di generasi ke-6nya Toyota Camry Yang kodenya XV20 ya Yang bentuknya seperti ini Nah kalau generasi XV20 dari si Camry ini munculnya udah dari tahun 96 Si Daihatsu Altis ini generasi pertama baru muncul di tahun 2000nya ya Jadi kira-kira itu setahun sebelum korola Altis generasi pertama muncul di dunia Jadi ini adalah alasan pertama mengapa saya sebut si Daihatsu Altis ini Merupakan mobil sebenarnya yang menggunakan embel-embel Altis Nah di tahun 2001nya muncul lah tuh Daihatsu Altis generasi ke-2 Yang merupakan kembaran dari Toyota Camry generasi ke-7 Yang kodenya XV30 Diproduksi sampai tahun 2006 ya Nah abis itu Barulah muncul generasi ke-3 dari si Daihatsu Altis pada tahun 2006 ya Yang merupakan kembaran dari Toyota Camry generasi ke-8 Alias kodenya XV40 Nah itu yang udah saya review ya Berikutnya ada generasi ke-4 dari si Daihatsu Altis ini yang diproduksi dari tahun 2011 sampai tahun 2019 Yang merupakan kembaran dari si Toyota Camry generasi ke-9 Kodenya XV50 ya Nah abis itu barulah sampai kita di generasi ke-5 dari si Daihatsu Altis ini Alias generasi yang sekarang ya Yang merupakan kembaran dari Toyota Camry generasi ke-10 Yang kodenya XV70 ya Nah ini kira-kira diproduksi sekitaran tahun 2017-an ya Sampai sekarang Dan masih diproduksi di Jepang aja Jadi makanya kurang familiar Oke sekarang kita akan membahas secara voiceover ya Jadi kita disini akan membahas Eksterior, interior, mesin, dan performa Tapi karena kita belum dapat datanya secara lengkap mengenai performanya Jadi kita pakai yang punya Camry aja Karena tuh mesinnya juga sama Dan performanya juga pasti ya kira-kira sama lah ya Nah bagaimana kelanjutannya? Silahkan simak video ini sampai habis Untuk eksteriornya Kalian cari aja deh Mana sih perbedaan antara Altis dan Camry ini Kalau menurut saya sih bahkan hampir gak ada ya Kecuali logonya dan emblem Altisnya tuh ya Kalau kalian lihat ya Begitu juga dengan bagian sampingnya Dan belakangnya ya Kita bahas ukurannya Nah ini ukurannya juga sama dengan Camry Untuk wheelbase-nya dia 2,8 meter Untuk panjangnya dia 4,8 meter Untuk lebarnya dia 1,8 meter Dan untuk tingginnya dia 1,4 meter Yang artinya Benar-benar sama persis dengan Camry ya ukurannya Nah sekarang kita lihat ke bagian interiornya Ternyata ini adalah Daihatsu yang paling mewah menurut saya interiornya ya Ini benar-benar Camry banget sih interiornya sih ya Auranya tuh aura Camry banget Makanya ini menurut saya ini Daihatsu paling mewah Nah untuk bentuk setirnya Kalian bisa lihat sendiri tuh sama persis dengan Camry Ada pencet-pencetannya juga Dan kalian bisa lihat sendiri tuh Speedometernya dia sama dengan Camry ya Nah by the way ini kan tipe yang hybrid ya Jadi dia gak ada takometernya Kalian bisa lihat sendiri tuh ya Kalian bisa lihat sendiri juga itu untuk belakangnya Kalian mungkin yang punya Camry tau lah ya Legroomnya kayak gimana Lega banget By the way itu tanlingnya gede banget ya Padahal dia 4 wheel drive loh Oke sekarang kita akan membahas mesinnya ya Kali ini kita pake video yang dari yang punya Camry aja ya Karena kan jelas mesinnya dia sama ya Nah setau saya si Daihatsu altis ini dia mesinnya cuma ada yang hybrid aja ya Dia kalau gak salah tuh mesinnya pake yang sama Yang kayak dipake di Camry hybrid ya memang sama sih ya Dia pake mesin Toyota Dynamic Force Engine Dengan kode A25A FXS Ya 4 silinder 2500cc Bensin hybrid ya Nah untuk tenaganya Dia berkurang 5 horsepower saja dari yang mesin bensinnya ya Walaupun sih sebenarnya Di Daihatsu altis ini gak ada mesin bensin Kita nyamain aja sama yang Camry bensin ya Yang NA gak pake hybrid Itu kalau yang dibiasa tuh dia 183 horsepoweran lah ya Dan dia berkurang 5 Berjadi 178 horsepower Untuk mesin bensinnya ya Dan dengan torsi sebesar 220 Nm Itu masih gak apa-apa sih ya Karena dia dibantu oleh motor listriknya ya Sehingga secara total Torsi yang dihasilkan itu bisa mencapai 420 Nm Itu tenaga yang besar sekali ya Dan itu semua disalurkan ke dua ruda depan Melalui transmisi CVT Nah ini yang bikin penasaran Seberapa kencang sih ini mobil Sekarang kita akan tes 0 ke 100 km per jam Akselerasi dari Daihatsu altis ini Tapi Karena videonya gak ada Kita pake yang punya Camry aja ya Kan kira-kira sama tuh ya Oke let's go Nah kalian bisa lihat sendiri ya Untuk akselerasi 0 ke 100 Itu dia bisa mencatat 8,3 detikan saja Ya itu cukup lah ya Untuk mobil dengan torsi 420 Nm ya By the way sekarang Daihatsu altis sudah mengeluarkan versi faceliftnya Yang bentuknya seperti ini Oke sekian pembahasan secara voiceover Nah kalian sudah bisa lihat sendiri kan Betapa samanya Daihatsu altis dengan Camry ya Dari mulai eksterior Interior Mesin dan performanya Ya Jelas lah Oke guys sekian dari video kita pada kali ini Jangan lupa kalian untuk mengklik tombol subscribe Ke pon autos Dan Sertakan juga dengan tombol loncengnya Agar kalian semua tidak ketinggalan Video-video terbaru dari kami Mengenai dunia perotomotifannya Jangan lupa like video ini jika kalian suka Dan share video ini ke Seluruh teman-teman anda Melalui sosmed anda ya Terima kasih telah menonton Dan salam otomotif Bye Terima kasih telah menonton